Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini Saya munculin di sini dari Ezra Novia Next buat agen travel kok Jadi dia komen di salah satu video kita tentang bedah copywriting Dan ada request untuk bedah copywriting buat agent travel Jadi akan kita wujudkan ya Jadi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Dres dari upgraded.id Dan hari ini kita bahas bedah copywriting part 11 Buat teman-teman di sini yang agent travel Jadi saya akan langsung masuk ke laptop saya saja teman-teman Untuk tunjukin ke teman-teman Di sini paling gampang ya saya selalu pakai meta library Untuk lihat iklan yang berjalan dan yang aman dari copywriting lagu Jadi saya di sini pilih all ads Kalian masukin agent travel ya Kita akan coba bedah agent travel Nah di sini saya juga belum pernah coba ya agent travel Oke di sini ya ini contoh ya Dari Bali ambassador tour and travel Paket tour and tour termurah langsung dari travel bari Berpengalaman 14 tahun Oke Jadi Kalau kita lihat dari captionnya ini Sebenarnya cuma jadi ini ya Cuma jadi informasi saja Yang mana Tidak ada kata aksinya atau unsur-unsur persuasinya Jadi cuma informasi paket tour termurah Yang pertama itu Jadi kalau dari kita lihat Yang pertama kurang dari Ini apa Kurang Ini ya Apa Kurang kata-kata aksi ya Kata-kata yang lebih mempersuasi Jadi ini bisa Teman-teman nanti pertimbangkan Untuk ini ya Menggunakan kata-kata aksi Karena sayang banget Kalau teman-teman hanya jadi informasi Nah kalau kata-kata aksi gimana mas Misalkan ya Contoh ya Dapatkan Jangan bilang termurah ya Karena itu kata-kata yang lebih Ini ya Kata-kata yang lebih apa Kata-kata yang Superlatif Biasanya Kalau kita menunjukkan Kalau hal itu Teratas atau terbawah gitu Misalkan kayak termurah Terbaik Termewah Tercantik Nah kenapa kata superlatif Tidak diserankan Karena ya lagi-lagi Kalau kita bilang termurah kan Ya orang mikirnya nanti Kecap nomor satu gitu ya Makanya Daripada Teman-teman mau Pakai kata termurah Saya akan sarankan Ganti kata-katanya Misalkan apa Start harga berapa Ya Pakai tour Langsung Dari travel Bali Dengan Harga yang lebih terjangkau Misalkan Atau Start dari Rp 500 ribuan aja Ini bisa jadi opsi Ya Karena kalau misalkan Teman-teman bilang Termurah Ya Apa buktinya Kalau kamu termurah Ya Kan pasti banyak yang Lebih murah Gitu ya Oke Nah Terus di sini Kamu bisa tambahkan Social proofnya Ini di bagian isinya Ini kalau saya ya Berpengalaman 14 tahun Dan Sudah dipercaya Dipercaya Seribu plus Travelers Hubungi Kami Sekarang Nah Ini aja Jadi Kalau teman-teman Daripada Ini ya Kalau saya ya Daripada kita Hanya buat kalimanya Cuma jadi informasi Bisa ditambahkan Kata-kata aksi Yang lebih persuasif Ini Jadi dapatkan Pakai tour Langsung dari travel Bali Dengan harga Yang lebih terjangkau Atau start Dari Rp 500 ribuan aja Jadi jangan pilih yang termurah Tapi kamu harus tunjukin nih Apa yang buat kamu termurah Misalkan Start dari harga berapa Harganya lebih terjangkau Dari Di kelasnya Terus Daripada kita hanya bilang berpengalaman Bisa Ditambah ini Daripada Selain berpengalaman Berapa Banyak Travelers yang sudah Percaya sama kamu Terus Terakhir 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 Kali-kali-kali Dukungin kami sekarang Oke Itu contohnya Terus Kita lihat ya Ini ya Paket Open Trip Promo Misalkan mana lagi Nah ini Ini contoh ya Jadi daripada Teman-teman bilang kayak Halo Teman-teman Halo Sahabat travel Itu teman-teman harus ganti Dengan hooknya ya Jadi kata Sapaan Atau kalimat Sapaan Boleh gak Mas boleh Tapi hook dulu Teman-teman Misalkan ini ya Apa Promo Dapatkan promo Diskon Tiket Pesawat Hingga 25 Sampai 40% Ya Baru Nanti Halo teman-teman Halo teman-teman Yang cari Tiket Pesawat Nah jadi Hooknya dulu Teman-teman ya Sebelum teman-teman Kata Sapaan ya Jadi hooknya dulu Apa Yang mau informasi Yang disampaikan Baru Kata Sapaan Itu juga boleh Ya Jadi biar itu Lebih menarik Oke biar lebih menarik Bagi orang Wah ini terus Panjang banget ya Ini opsional ya Saya gak pernah coba Caption Meta Ad sepanjang ini ya Cuman saya gak tahu Kalau Kita buat sepanjang ini Apakah Dari CTR nya Masih banyak yang klik Atau enggak Cuman kalau Gak banyak yang klik sih Teman-teman bisa Coba pertimbangkan Ya Untuk tidak sebanyak itu Ya Ini juga panjang banget Biasanya kalau saya ya Biasanya ya Maksimal itu Empat paragraf sih Untuk Meta Ad Sesengah dengan Satu paragraf itu Satu sampai dua kalimat aja Karena kalau terlalu panjang Kayak gini Ya kemungkinan Orang juga bingung ya Karena informasinya Terlalu banyak Oke Coba kita cari yang lain ya Pernah ini Kira-kira yang menarik Ini bukan ya Ini mobil ya Ini ini kali ya Nah ini Ini cuma cari informasi ya Kami menyediakan jasa Perjalanan ke Bromo Open trip Dan private trip Nah kan cuma cari informasi Ya Nah gimana mas Kalau misalkan kita ganti Contoh Pengen Giling Ke Bromo Tapi Bingung mau ngapain aja Atau bingung Mau ngapain aja boleh Atau tapi Tapi Tidak tahu Biayanya Apa aja Tidak tahu Tapi Aksesnya Nah ini bisa Tidak boleh Jadi Ya ada beberapa Yang teman-teman Nanti bisa coba ya Di explore Baru nanti Misalkan Kita kesulitan Mendapat aksesnya Mungkin ya Ini contoh ya Oke Percayakan Perjalanan Ke Bromo Kamu Bareng Transku Tour And Travel Nikmati Oke Fasilitas Fasilitas Yang Mengesankan Dan Menyenangkan Hubungi Kami di Nomor ini Ya klik link di bawah Untuk hubungi kami sekarang Klik link di bawah Untuk hubungi kami sekarang Oke Nah gini aja Jadi Jangan cuma jadi informasi Teman-teman Tapi tonton bisa ganti Kalimatnya Dengan lebih persuasif Misalkan kayak gini Pengen link ke Bromo Tapi kesulitan Dapatin aksesnya Ini contoh ya Saya gak tau ya Beneran kesulitan atau enggak Tapi coba kita ganti aja Menentukan Biayanya Nah Yuk percayakan Perjalanan Bromo Kamu Bareng Transku Tour And Travel Nikmati berbagai Fasilitas Perjalanan ke Bromo Yang mengesankan Dan menyenangkan Kalian di bawah Untuk hubungi kami sekarang Kata-kata ini Lebih persuasif Dibandingkan Teman-teman Hanya jadi kayak gini Kami menyediakan Cuma jadi informasi Oke Jadi kurang lebih Itu ada beberapa Contoh untuk Agent Travel Yang bisa teman-teman Pertimbangkan ya Dan seperti biasa Kalau ada teman-teman Ada pertanyaan lanjutkan Silahkan tulis di kolom komen Teman-teman Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutan Digital Marketing Digital Logi Dan Digital Automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain